menurutku yang pertama kamu cukup ganti wheelset wheelset cari yang agak enakan kalau aku rekomen halo teman teman balik lagi di channelnya daddy apa kabar nih kalian kuasanya gimana aman gak dan di hari ini aku mau nge-review upgrade pertama dari sepeda ini sepeda yang aku pake polygon 100s7 jadi ceritanya gini nih aku tuh kan mau ke bromo nih nah terus jujur aja aku pernah ke bromo naik bromton itu tanjakannya panjang banget jadi kita satu kali jalan tuh bisa sampe 2000 elevasi 2000 ascend nah terus aku memang sengaja pengen nanjak pake polygon ini pake sepeda ini cuman tak pikir pikir wheelset bawaannya tuh menurutku itu masih PR banget karena dia berat dan empuk jadi harus di power gitu oleh karena itu aku nyoba ngentengin sedikit sepeda ini dengan ganti wheelset nah wheelsetnya ini sendiri aku sebenernya pinjem 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 dari temen ini brand yang amat sangat top campagnolo campagnolo atau apalah itu jadi ini brand dari itali dan ini salah satu wheelset favorit buat rim brake nah terutama yang syamal mile ya yang aku pake ini namanya campagnolo syamal ultra cuman ini yang baru itu udah full black kalau kalian lihat disini rimnya ini tuh ininya masih putih dragline nya nah yang baru tuh dia udah full black cuman untuk yang lainnya untuk spoke nya ini udah sama lalu belakangnya udah modelnya khas campagnolo banget kayak gini tiga 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 gitu nah jadi aku intinya aku pinjem sama temen bro boleh gak aku pinjem wheelsetmu buat nanjak ke bromo dan akhirnya aku pake nih wheelset ini terus tadi ketika ke bromo menurutku ini membantu banget karena yang pertama eh ini settingan nya ini masih settingan dari apa nanjak bromo tadi ya ini baru sampe hotel dan ini masih di surabaya belum di semarang jadi karena aku kerasa banget efeknya maka sampe di hotel langsung aku review jadi posisinya tuh ada yang bawa tas kayak gini karena nanjak ke bromo via probolingo aku gak ada temen dan persiapannya juga sekedar cari di peta cari lihat elevasinya lihat strafanya dan tanya tanya temen jadi aku sengaja membawa tas yang isinya eee ban toolkit ya pokoknya aku sengaja membawa tas ini biar apa ya ya biar biar aman lah karena aku cuman berdua sama bojo galak gak ada loading gak ada apa-apa jadi aku membawa ini nih buat jaga-jaga nah terus eee apa ya mungkin kita bahas dari perform eh dari looksnya dulu ya dari tampilannya dulu ya menurutku kalau aku ya aku pribadi aku seneng modelnya ini Kampak Nolos Yamal Melt Kampak Nolos Yamal Ultra klasik tapi gak lekang oleh waktu jadi dia simple elegan cuman memang gak bisa dipungkiri kalau yang baru ini yang udah hitam pastinya lebih keren lagi lebih maco cuman kalau yang break line nya hitam dia harus dikasih break line bawaan dari break line bawaan dari Kampak Nolos jadi break line nya ini gak bisa pakai sembarang atau dari bawaan groupset nah terus dia itu udah USB mungkin bisa maju cu nah ini USB itu artinya ini 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 kelihatan Ultra Smooth Bearing jadi dia kalau diputer tuh loncar banget coba itu coba ya nah ini terasa halus dan loncar banget tuh ini band depan sih dan dia gak berhenti-berhenti terus ngomongin detailnya di spoke nya ini ada kayak jendolanya manis sih menurutku jadi kayak kas gitu nah terus spoke nya ini hitam tapi ininya apa nih aku gak tau namanya ininya masih silver terus kita ke belakang ee mungkin dari sini juga hub nya ini USB juga tuh menurutku tuh loncar dan suaranya cukup enak ya kan dan ini walaupun udah dipakai lama break line nya ini masih tebel banget masih aman banget terus kalau yang di belakang itu karena dia 3 sama kayak depan ada jendolanya gini nih menurutku ini nambah ganteng ya terus di sini nya bisa dilihatin Syamal Ultra nah kalau yang ngetrend sekarang itu Syamal Mile M-I-L-L-E oke itu kalau dari penampilannya sekarang kita bahas ke performa untuk performa mungkin kayak biasa aku bahas untuk performa di datar dulu sebenernya terus terang aku belum belum terlalu ngerasain ya performanya di datar karena menurutku tuh wheelset tipis ya kayak gitu tuh sama aja mirip-mirip selama kita main puteran gak di power sepeda ini apa ya buat nahan speed 40 km ke atas dia cukup berat boros power tapi karena Syamal Ultra ini jauh lebih ringan daripada wheelset bawaan S7 entity ya jadi dia akselerasinya tuh lebih dapat kalau misal kita stop and go atau dari 0 ke 3540 ini tuh akselerasinya jauh lebih wood-wood-wood menurutku lebih enak oke teman-teman kalau buat sprint wheelset ini menurutku lebih enak daripada bawaannya ya karena dia lebih stiff jadi ketika di power jebret dia langsung maju gak ngeleot gitu cuman kalau wheelset tipis gini lebih enak pakai puteran cadence yang rada tinggi gitu nah itu kalau buat datar terus performa ditanjakan yang jelas aku udah buktiin di promo ini enak banget sama sekali kalau boleh bilang Polygon Stratos S7 dengan wheelset ini tuh mirip-mirip kayak Cervelo R5 jadi dia walaupun puterannya istilahnya kita main puteran KDM 80 gitu RPM 80 dia itu naiknya bisa langsung bisa tel 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 gitu enggak jadi kita gak perlu kasih power terlalu banyak nah kalau buat long climb ya promo itu jelas long climb bayangin dari Propolinggo sampai atas itu 2100 elevation gain jadi gila banget ya kalau aku ngerasa ini enak jalan gitu ya yang tadi aku bilang dia irit tenaga dan apa ya ringan gak terlalu berat terus kalau semisal ada gradient yang miring gitu ya memang harus dipetak sih tapi menurutku jauh improve nya lebih enak daripada wheelset nya yang lama mungkin perlu beberapa kali pakai lagi kali ya biar lebih enak ya ini ada mobil lewat gak apa-apa lanjut aja ya intinya aku tadi pakai ini tuh puas bener-bener puas jadi upgrade pertama walau pinjaman dari Polygon Stratos S7 menurutku yang pertama kamu cukup ganti wheelset wheelset cari yang agak enakan kalau aku rekomen buat rimbrake ya ini oke Kampak Nolo Syamal Ultra oke Kampak Nolo Syamal Mile oke Mavic Serium oke terus apa ya full chrome full chrome zero net juga oke terus kalau kamu mau coba yang profilnya redak tebel tapi karbon ada temen di Semarang yang pakai super team yang 50mm juga oke tapi kalau buat nanjak pasti lebih berat oke mungkin kayak gitu sih temen-temen ini ada orang lagi maju dikit silahkan ada pertanyaan dan saran langsung tulis di kolom komentar sampai jumpa di video berikutnya tetap sehat tetap semangat selamat menikmati